Halo teman-teman bertemu lagi dengan admin pada video kali ini sesuai dengan judul yang anda lihat di layar admin akan memberikan tips 4 cara bisnis online baju agar sukses dan untung jadi passion pada zaman sekarang ini itu sangat ramai di perjual belikan dalam toko online jadi itu adalah sebuah peluang karena banyak orang yang saat ini belanja secara online pasar online itu sangat potensial untuk bisnis anda namun sebelum video ini dilanjut langkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini yang merah ya dan bunyikan lonceng notifikasinya terima kasih bagi yang sudah subscribe lanjut ke materi nah dan jangan lupa bila ini bermanfaat di share di facebook twitter google plus atau di WA atau dimana sajalah bagikan kepada teman-teman anda mudah-mudahan bermanfaat nah langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan ketika membuka bisnis baju online agar sukses dan untung yang pertama pilih jenis baju yang akan dijual baju itu banyak macamnya ada pakaian pria atasan pria bawahan pria pakaian dalam pakaian wanita pakaian wanita dengan style terbuka pakaian wanita dengan style muslimah kalau di Indonesia itu banyak macamnya mau pakaian bayi pakaian anak atau pakaian yang lainnya anda harus menentukan dulu jenis baju yang akan anda jual sehingga ketika ada konsep dasar seperti itu anda akan mempunyai target pasar yang nantinya akan anda jual produk anda kepada target anda tersebut seperti itu yang kedua ambil foto produk yang menarik dan bagus langkah yang kedua adalah mengambil foto dari produk yang akan anda jual yang menarik dan bagus jadi seorang pembeli online itu harus jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat produk fotonya dari yang anda jual karena pandangan pertama kesan pertama itu sangat menggoda kepada para pembeli ketika produk anda muncul dan dilihat oleh konsumen mereka akan melihatnya sesuai dengan apa yang mereka bila foto yang anda pajang itu jelek atau tidak berkualitas maka para pembeli pun mungkin akan ragu untuk pembelinya yang ketiga yang ketiga buatlah toko sesuai konsep baju yang dijual contohnya bila anda menjual pakaian bayi maka buatlah toko anda konsepnya seperti bayi ketika anda menjual pakaian syari maka konsepnya syari ketika anda menjual pakaian yang gaul yang gimana itu sesuaikan biar pengunjung itu semakin yakin bahwa anda adalah penjual yang profesional dan dapat memuaskan keinginan mereka yang keempat fokus dalam melakukan pemasaran maksud fokus disini anda itu harus konsisten dengan toko dan produk yang anda jual sehingga para pengunjung pembeli anda mungkin saja kedepannya akan menjadi langganan anda sehingga toko anda itu nantinya ketika melaunching sebuah produk atau produk yang sudah di launching itu mereka akan kembali lagi kembali lagi sehingga toko yang anda buat itu akan semakin besar semakin besar dan memiliki omset yang melimpah dan terus continue membangun bisnis bukan hanya bukan hanya terpaku dalam sesuatu yang sudah ada tetapi toko anda nantinya akan banyak penggemarnya seperti itu itulah empat empat langkah dalam anda membangun sebuah toko online dalam berjualan pakaian atau busana mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anda terinspirasi dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bila ada masukan dan kritik silahkan tulis di komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati